Halo Ane, welcome back to my youtube channel, ketemu lagi sama Devi di channel youtube driver C2017 Oke Wane, jadi kali ini sudah banyak request juga dari teman-teman semua ya untuk Devi nge-review si Gina terbaru ini Nah kali ini Devi akan ngaburkan permintaan teman-teman yaitu nge-review perubahannya Gina ini apa aja sih ya Kita langsung aja mulai dari depan ya Oke kawan-kawan semua hari ini Devi pakai kaos dari Group Modified Underscore Indonesia ya jadi buat kalian yang mau order nih bahannya adem yang nyaman dan packagingnya ini luar biasa ini kualitas premium dokonya ini tampilnya depannya seperti ini ya warnanya kayaknya macam-macam juga terus di bagian belakang bagian belakang mulai nah kalian yang pengen order langsung aja kepoin di higiennya Group Modified Underscore Indonesia pokoknya di jaman kelas bahannya nyaman dipakai untuk bagian depan ini dari atas masih sama ya untuk topinya cuman ini catnya sudah dirubah yang tadinya pink banget ini agak shoppingnya tuh apa ya pokoknya lebih cerah lah ini pingnya untuk di depan perubahannya nya bumper terus dibawah pakai winglet ini damper tambahan ini juga hidrol ya bisa dinaikin dan pakai tombol bisa pakai aplikasi bisa tapi untuk aplikasi jadi belum dapat jadi tadinya kan tiga tingkatan gini di depan ini ada tambahan damper ya atau ini tambahan jadi baru dan ini winglet nya dibawah supaya lebih 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 lagi ya di depan sih nggak ada perubahan sih hanya di damper aja terus ada juga perubahan di lampu sen lampu sen itu kan seharusnya di sini cuman untuk membedakannya dipindah ke bawah nih ya ini pakai Innova Reborn nah jadi kalau fungsinya tuh apa kenapa dipindah ke sini ini kan lampu 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 bumper sekaligus lampu sen supaya ketika bumper ini dinaikkan full dinaikkan dan yang sini ini nutupin sini jadi lampu sen ini tetap berfungsi tetap kelihatan gitu tapi kalau lampu sen tempat disini ketika bumper naik full karena ini sampai sini dia akan ketutupan maka dari itu dipindahlah ke bawah ini supaya ketika bumper naik itu kamu tetap aja kita ke samping ya nah ini bagian samping bagian samping ini sekian nggak dirubah setiap sama ya supaya ya jadi kayaknya lebih mau tanpa gini kalau gina kalau pakai full-full itu lebih sangat tinggal ya kalau ini lebih juta-juta lebih manisnya terus ini juga untuk tangga beda tambahan juga jadi juga tingkatannya yang pertama ini 123 dan dia pakai winglet juga ya juga jadi bisa dilipat kita melewati jalan-jalan yang yang pendek ya ini untuk alkoal ini peletnya dia udah ganti udah update nih update nih jadi waduh udah di bagian bawah lagi upgrade ganti yang Dura Bing jadi yang lebih mudah untuk bersihnya kalau sebelumnya itu kan kita sama aku main sama anak aku yang cewek tuh yang gosok-gosok ya kalau ini ini lebih mudah untuk bersihnya lanjut lagi ke sini Kak pengaman pengamannya ini ganti stainless semua kalau sebelumnya itu eh apa ya itu bahannya aku nih nggak nggak terlalu paham soal itu tapi ini udah ganti stainless ada jadi ada empat sebelumnya kan hanya tiga ini ada empat ditambah lagi bawahnya ada winglet juga ini untuk mempermanis Hai gitu ya jadi ini didulis juga cuman yang ini nggak otomatis ini manual didulisnya manual sini dan belakang itu juga lagi 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 undur lagi ini untuk leporea sako ini ini diganti juga kalau yang sebelumnya itu kan kalau bawaannya belakangnya kan hanya sebelah sini ini juga ganti yang bulat ini sama kayak penyedetan jadi dibikin bulat terus depannya dikasih ini supaya bannya nggak mulut tetap panas jadi kasih saring-saring ini nggak tahu sikitnya kegunaannya gitu belakang juga aku hanya ada ganti pakai yang Dura Bing jadi dia lebih lebih mudah untuk dibersihkan terus untuk liverynya liverynya seperti yang kita tahu ya ini kan dilombakan juga tuh nah pemenang itu si Willy Willy Brother dan inilah hasilnya ini ini bukan stiker ya ini apa namanya kita lanjut lagi ke belakang Oke setelah tadi kita lihat depan dan samping sekarang kita lihat yang belakangnya yang belakang kita mulai lihat gambar ya ini foto Devi tahu berapa aku lupa yang yang di 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 sini ada kan ini di visi ternyata artinya adalah saya datang saya melihat di bagian bawah dampernya yang bersedia sama kayak gergetan cuman bedanya kalau ini pakai stainless nah mohon maaf ya dokter karena ini dari kenal pot oh ya banyak juga meminta ada periksa untuk kenal potnya ini di review kenal potnya ini fungsi semua jadi ketika glare glare dia kadang menjatuhkan seperti ini ini pakai winglet juga di belakang dan untuk lampunya ini Oh ya tapi lupa untuk mode desainnya sih gini kalau menurut defi ada nuansa Jawa yang jadi antara jauh dan semata karena lampu-lampu yang kayak gini biasanya kan mobil Jawa yang memakai kalau mobil semata tulisnya pakai yang kerennya bulat-bulat itu yang kayak punya gergetan itu belum berdua naik tuh jadi kasih mata paling kayak gini nih biasanya ciri kasih wang juga untuk samping pengaman stand-by juga ciri kasih Jawa atau lah mungkin kenal musuh jadi jawa jadi dibuatlah untuk lebih lebih nyaman lagi juga jadi gitu kurang lebih ini seperti itulah ya ini kenal banget nih memang sengaja dibuat sampai belakang kayak gini jadi sama dengan sagino-sagino kalau kalian lihat kan jadi benar review dulu saya kenal potnya juga kayak gini ini juga dibuat jadi suaranya itu memang brum-brum-brum gitu dari belakang itu aja sih apalagi ya perubahan kalau untuk di kabin itu belum ada masih masih mau perubahan ya Oke kita kedepan lagi Oke ini setelah semua di review berubah-perubahannya dan ini dikasih lihat untuk baru bempernya ya dia mau di kita naikin memang naikin bang yang depan dulu nah naiknya memang secara perlahan dia perlahan jadi jika kita lewati jalan yang tidak memungkinkan untuk bemper ini juga kita bisa naikkan ketika ingin naik nah ngampusin sebelumnya ada di sini hanya ditutup makanya setnya di segera ke bawah ini tetapi lagu inofari boy tangga samping oke Oke sekarang bagian depan kita turunin lagi ini bisa pakai aplikasi juga cuman yang aplikasinya di sini belum dapat lupa minta kemarin aplikasinya jadi ini pakai tombol di atas Oke mungkin ini perubahan gina ya seperti inilah ya ya mungkin segitu reviewnya untuk berubahnya di gina kalau untuk kabin itu masih standar masih biasa karena masih baru mau mulai untuk di rombak lagi jadi ini Devi review yang luar dulu nanti kalau dalam sudah sempurna kita akan di dalamnya karena di dalamnya masih biasa masih standar dan ya itulah perubahan-perubahannya mungkin di YouTube dulu videonya nanti kita akan lanjut lagi untuk perubahan-perubahan gina yang selanjutnya terima kasih sudah menyaksikan videoku tetap bersama Devi tentang go only for Indonesia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.